Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel G-Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini, saya mau unboxing satu buah smartphone gaming. Bukan, bukan smartphone gaming yang lagi baru rilis. Belum punya duit, saya mau beli yang itu. Nah, smartphone gaming ini adalah smartphone gaming yang udah rilis beberapa tahun lalu. Dan sedikit anti-mainstream. Yuk, langsung aja kita lihat si handphonenya. Ya, ini dia. Smartphone gaming cap kaki 3. Ya, ini adalah Razer Phone 2. Jadi, saya beli Razer Phone 2 ini di harga Rp 4,1 juta untuk varian 8GB RAM dan 64GB internal memory. Dan kata sellernya, ini semuanya original kecuali chargernya. Jadi, kotaknya isinya juga original. So, langsung aja kita lihat dari kotaknya. Nah, ini cukup unik ya. Di sini kelihatan sih harusnya ada logo cap kaki 3 dari Razer Phone-nya. Dan yang bikin saya salah fokus adalah di sini. Ada tulisan. Sebentar, saya fokuskan dulu. Ya. Merchandising display unit not for resell. Waduh, natal juga ya. Ini display berarti, tapi dijual unit display dijual. Oke, di sini ada logo Razer. Terus di sini isinya begini. Ini adalah varian 64GB warna hitam. Terus di sini ini isinya. Dan udah gitu aja. Yuk, langsung kita buka ya. Nah, ini dia si handphone-nya. Waduh, gede banget ya ternyata. Padahal cuma 5,7 inch. Oh, cakep. Kita taruh dulu ya. Terus, di sini ada apa aja? Buku panduan. Oke, di sini ada buku panduan Razer Phone 2. Terus, ya, ini sim card ejector-nya harusnya ada di sini ya. Tapi, nggak ada. Oh, di sini masih ada dapat stiker original-nya Razer. For gamers by gamers. Wah, mantep. Ini unitnya masih kinyis-kinyis. Terus, di dalam ini dapat charger. Oh, chargernya charger Nokia ya. Dan, lah, ini colokannya model begini. Negara mana ya? Ya, ini nggak bisa dipakai. Dia harus nyari adapter lagi. Terus, di sini ada sambungan. USB-C 2 jack audio 3,5 mm. Ya, di sini ada logo Razernya. Dan, sebelah sini ada logo THX. Kalau kalian tahu, THX itu adalah bagian dari Dolby. Yang kalau kalian nonton di bioskop, itu ada yang suara... Ah, around you. Ya, itu dia THX. Dan, harusnya audio dari si Razer Phone 2 ini bagus. Terus, kita lihat di sini ada kabel data USB-C to USB-A. Yang, ya ini nggak asli juga. Jadi, yang nggak asli adalah charger dan si kabel datanya. Dan, ini udah ya. Itu doang isinya. Saya rapihin dulu deh. Oke, ini dia handphonenya kotak kaya. Batu bata terus. Tebel banget ya ini ya. Dan, padahal layarnya cuma 5,7 inch. Tapi, ini handphone beneran gede banget. Ini sebentar ya, saya bandingin dengan handphone saya yang lain. Nah, ini dengan LG G8. Yang punya layar lebih gede, 6,1 inch. Tapi, ukurannya jauh. No, kelihatan. Jauh banget bedanya. Gila, gede banget ya. Oke, kita lihat di depan sini ada grill speaker atas-bawah. Jadi, ini front facing speaker. Harusnya ini keren ya. Dengan Dolby Atmos dan THX Certified. Di sini ada tombol power. Eh, power. Volume up, volume down. Sim tray. Kita lihat ya sim tray-nya. Sekalian kita tes. Apakah masih aktif untuk sinyalnya. Di sini saya pakai sim card bayu. Lanjut. Di bagian kanan sini ada tombol power. Sekaligus fingerprint scanner. Di bawah cuma ada ini doang, USB-C. Terus di belakang ada logo Razer. Ada dua kamera, masing-masing 12MP. Dan di atas ada noise cancellation mix. Sekarang kita langsung coba nyalain aja ya. Wow, ini logo Razernya. Seperti ini dan ada powered by Android. Keren ya. Ya, ini udah saya setting-setting. Dan coba kita tes fingerprint scannernya ya. Oh, nggak mau. Fingerprint scannernya harus diteken. Ya, seperti itu. Jadi, nggak cuma ditempel doang. Tapi juga sekalian diteken. Ya, untuk speed-nya seperti itu. Sekarang kita lihat di AIDA64 ya. Untuk spesifikasinya. Saya udah install. Di sini untuk sistem kita lihat. Di sini adalah Razer Phone 2. Fablet. Terus Snapdragon 845. RAM-nya 8GB. LPDDRX 4X. Terus internal memory 64GB. Yang tersisa 45GB. 39GB ini. Tadi saya udah install PUBG Mobile. Terus untuk CPU. Oh, yaudah ya. Snapdragon 845 10nm. Display. Nah, ini pakai panel EXO. Ini panelnya IPS sebenarnya ya. Terus. Dia ukurannya 5,72 inch. Terus 513 ppi. Wah, ini benar-benar tajam ya. Terus. Dia refresh heart-nya 90Hz. Harusnya 120Hz. Kita lihat ya. Ada di mana. Ini ada refresh rate-nya. Bisa diatur. Ada 60, 90, dan 120Hz. Wah. Langsung aja ya. Kita coba 120Hz. Rasanya gimana? Wuh. Cuy. Smooth banget ya. Hmm. Mantap. Tapi kayaknya bakal boros ya. Kalau pakai yang 120Hz. 120Hz. Coba ya. Kita ulangi lagi. Ya, ini kalau disetting tadi 120Hz. Dia baru nongal. 120Hz. Terus untuk network. Oh, iya. Saya pakai Wi-Fi. Saya matikan dulu ya. Ya, ini Wi-Fi. Eh, sinyalnya maksud saya. Active LTE. Punya Bayu. Jadi, harusnya aman-aman aja. Terus untuk Android. Ini di Android 9. dengan security patch terupdate di bulan September ini. Bah, mantap ya. Update banget security patch-nya. Tapi kayaknya nggak bakal dapat ke Android 10. Karena dia cuma dapat 2x update doang. Terus untuk baterai, 4000 mAh. Seperti itu untuk si AIDA64. Atau data dari AIDA64. Terus saya udah buka tes Antutu Benchmark. Hasil dari Antutu Benchmark-nya seperti ini. Dan ini gede banget untuk ukuran Snapdragon 845. Kita lihat seperti ini. Angka dari detail CPU, GPU, memory, dan UX-nya. Dan kalau kita lihat di ranking. Nah, kalau kita lihat di ranking. Razer Phone 2 ini ada di urutan 34. Dan ini adalah handphone dengan Snapdragon 845. Yang paling tinggi sekurang Antutu-nya. Di bawahnya itu ada Pocophone F1. Juga masih di bawah Razer Phone 2. Gila. Ini ngebut banget ya. Harusnya dipakai buat nge-game tuh lancar-lancar aja. Terus kita lihat fitur-fiturnya. Nanti akan kita tes. Cobain COD Mobile. Kira-kira bisa main di 90Hz nggak ya. Pertama kita lihat dulu di Chroma. Iya. Chroma ini adalah. Nah. Ini logo di bagian belakangnya nyala ya. Bagaimana? Mantap. Kita lihat settingan si Chroma-nya seperti apa. Ini ada High. Oh, kalau High dia lebih terang. Terus. Gimana settingannya? Oke. Ini settingan bisa kita atur warnanya ya. Kalau di merah seperti ini. Ya. Begitu. Terus. Nah. Ini ada pilihan. Mode-nya ada Breathing. Breathing berarti hijau-nya. Oh. Dia terang. Gelap. Terang. Gelap. Terus. Untuk Spektrum. Oh. Spektrum dia warna-warni. Ganti warna. Ini ungu. Merah. Terus. Static. Kalau static ya diem aja. Terus. Yang terakhir wave. Wave ini. Oh. Oke. Dia dalam satu logo ada beberapa warna. Kelihatan nggak ya di kamera? Agak-gak kelihatan ya. Jadi di sini. Ada gradasi-gradasi gitu dia. Nggak. Seluruhnya hijau-hijau. Tapi hijaunya ada kebiru-biruan. Oke. Keren ya. Untuk ini. Ya. Buat pamer-pamer. Atau pas lagi nelfon gitu kan. Ada logo-logo capaki tiga yang nyala kan. Kelihatannya keren. Terus. Untuk gaming mode ya. Kita lihat. Kita bisa nyalain gaming mode-nya ini. Ada beberapa pilihan. Pengaturan. Bisa ada refresh rate. Monitor. Coba kita langsung tes PUBG Mobile. Ya. Di sini. Kelihatan ada tulisan. Si frame rate-nya. Atau fps-nya. Di 90 dan 80-an gitu. Coba kita lihat settingannya ya. Settingan PUBG ada di mana ya. Oke. Di sini settingan. Untuk grafik. Grafik. Oh. Nggak ada settingan 90Hz. Ya. Sayang ya. Cuma ada Smooth Extreme. Balance Ultra. HDR Ultra. Sayang. Untuk Smooth Extreme ini nggak. Maksud saya 90Hz belum ada. Coba kita seperti biasa di 90Hz. Eh di Smooth Extreme. Aduh. Udah lama nggak main PUBG nih. Di sini sih ada tulisan 90fps. Tapi harusnya nggak 90fps ya. Saya udah lama nih. Nggak main PUBG. Ini settingannya tadi di... Smooth Extreme ya. Udah lama nggak main PUBG. Wah. Saya biasa main di COD Mobile. Ini udah lama banget nggak main PUBG. Udah lupa caranya. Ya. Tadi segitu aja sekilas. Karena saya juga udah lama nggak main PUBG. Jadi rasanya aneh. Tapi untuk mainnya sih. Tadi sebentar aja lancar. Dan untuk suaranya dia enak. Karena pake speaker yang ada di depan begini. Front facing. Dan tadi sempet saya sebenernya udah ngetes-ngetes untuk suaranya. Itu kita tes ya untuk suaranya seperti apa. Selamat datang ke Dolby Atmos. Tolong masuk ke headphones. Ini cara baru untuk mengalami suaranya. Tidak seperti stereo. Yang terlalu keren dengan 2 channel audio. Dolby Atmos bisa manipulasi suaranya di 3D space. Untuk posisi suaranya di seluruh di sekitar Anda. Ya. Jadi suaranya ini asli keren. Bagus banget ya. Jadi tadi pas si Dolby Atmos-nya ini nge-play lagu kanan-kiri. Kiri-kanan-kiri itu kerasa banget si suaranya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Speaker stereo-nya benar-benar killer cuy. Mantap. Terus satu lagi ya. Kita coba kameranya. Di sini dia kameranya ada 2 di belakang. 12MP itu untuk kamera utama. Dan yang kedua adalah 12MP untuk 2x optical zoom. Kita tes untuk fotonya. Itu tadi untuk hasil sampel-sampel fotonya. Ternyata lumayan oke. Dan dia di sini untuk UI-nya simple. Tidak banyak yang aneh-aneh. Ya. Kita bisa lihat untuk foto settingannya di maksimal di. Oke. Perekaman maksimal di Ultra HD. Atau 4K. Terus untuk depan dia maksimal di 1080p. Terus. Dia simple sih harusnya. Tidak banyak yang aneh-aneh. FPS-nya bisa kita setting di maksimal di 60fps. Ya. Tapi kalau dinaikin. Oh iya oke. 4K-nya bisa 60fps. Nanti kita akan coba di video review. Seperti apa kemampuan ngerekam di 4K 60fps-nya. Dan ya. Kayaknya sementara segitu aja untuk pembahasan saya. Dan. Oh iya. Satu lagi. Saya lupa. Di sini masih ada settingan Dolby Atmos-nya. Nih Dolby Atmos-nya kita bisa custom. Sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa. Dan tadi udah denger ya. Suaranya seperti apa. Dan menurut saya suaranya cukup oke. Dan ya. Kayaknya gitu aja. Sementara yang bisa saya bahas dari si Razer Phone 2 ini. Ya. Ini salah satu smartphone gaming yang cukup unik. Karena ini masih pakai rasio layar 16 banding 9. Jadi kerasa handphone ini tuh lebar dan gede banget. Mantep lah. Oke. Gitu aja. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Renny pamit. Sampai lupa di video berikutnya. Yo. Bye-bye. Bye-bye.